Hai ketemu lagi nih, kali ini aku mau kasih ide jualan laris waktu musim hujan Kita bisa jual wedang ronde kuah jahe yang hangat-hangat dan bikinnya pun gampang Yuk di subscribe, like, komen, dan share ya Sekarang kita sangrai dulu kacang tanah untuk nanti isian ronde dan bahan pelengkap Selain itu bahan pelengkapnya juga kita rebus kolang kaling Nah kalau memang sudah, sekarang kacang tanahnya tadi kita kupas ya Nah ini cara yang aku pakai supaya kulit kacangnya itu gampang kekupas Nah kalau sudah, sekarang kacangnya kita blender Itu dicampur pakai gula pasir sama air sedikit aja Jadi kacangnya itu nanti kan mau kita bulet-buletin untuk isian rondenya Jadi supaya gampang bikin bulet-buletannya itu kita kasih air sedikit aja Nah teman-teman bisa lihat ya, ini aku lagi bulet-buletin untuk isian rondenya Kalau memang sudah dibuletkan, sekarang kacangnya kita sisihkan dulu ya Sekarang aku mau capur tepung ketan sama tepung tapioca Untuk perbandingannya aku pakai 4 banding 1 ya Jadi setiap 4 sendok tepung ketan itu aku pakai 1 sendok tepung tapioca Nah supaya tepungnya ini tadi bisa dibentuk Ini aku kasih untuk air yang sedikit hangat Sedikit aja, jangan hangat ya Karena nanti kalau memang airnya hangat, itu tepungnya jadi mateng Jadi akan lengket-lengket dan nggak akan bisa dibentuk Nah kalau sudah kalis seperti ini Sekarang adonannya ini tadi kita bagi 3 Aku bagi 3 untuk nanti 1 dikasih pewarna merah Yang 1 bagian dikasih pewarna hijau Dan yang 1 bagian lagi itu tetap dengan warna putih Nah untuk ngasih pewarnanya itu nggak perlu banyak-banyak ya Cukup 2 sampai dengan 3 tetes aja Kalau memang agak lengket adonannya Teman-teman bisa tambahkan tepung ketannya ya Untuk supaya nggak lengket aja Nah untuk adonan yang warna hijau itu juga sama Kita berikan pewarna makanan sekitar 2 sampai dengan 3 tetes aja Lalu aku uleni lagi supaya pewarnanya itu menjadi rata Lalu sekarang kita ambil sedikit-sedikit dari adonannya tadi Untuk kita bulatkan kecil-kecil yang nanti diisi kacang yang tadi sudah kita blender ya Salah satu pelengkap dari wedang ronde ini adalah kacang tanah Dan teman-teman pasti tahu kan kalau kacang tanah itu juga punya banyak manfaat Salah satunya menurunkan diabetes Bisa untuk meningkatkan masa otot Lalu juga bisa untuk mengoptimalkan fungsi otak Dan selain itu masih banyak lagi manfaat dari kacang tanah Kembali lagi Untuk adonan tepungnya Sekarang kita bulat-bulatkan terus Sambil dengan diisi kacang Kita lakukan terus sampai dengan semua adonannya itu habis ya Kalau semua adonannya sudah dibulat-bulatkan Sekarang kita rebus di air mendidih, air panas ya Semua bulatan rondenya kita masukin aja ke air yang panas tadi Nanti kalau memang dia sudah mengapung Bulatan rondenya itu sudah mengapung Itu tandanya tepungnya sudah matang Dan kita bisa angkat ya Nah setelah diangkat dari kompor Bulatan-bulatan rondenya ini Kita harus langsung masukin ke dalam air ya Supaya dia tidak nempel satu sama lain Nah sekarang Kalau rondenya tadi sudah matang Kita sisikan dulu Aku sekarang mau buat untuk kuah jahenya Jadi jahenya itu aku potong-potong Dan nanti aku geprek Lalu Kalau sudah Nanti aku akan sangrai Nah jahenya ini aku sangrai Seharusnya jahenya itu dibakar ya Tapi karena aku gak mau jahenya langsung kena dengan gas Jadi ini aku sangrai aja Nah sekarang tambahkan air Karena nanti ini untuk kuah rondenya itu tadi ya Lalu selain itu Kita tambahkan juga daun pandan Dan yang pasti dikasih gula merah Habis itu direbus Sampai dengan airnya matang Dan gula merahnya juga betul-betul hancur Kalau kuah jahenya sudah matang Itu artinya semua pelengkap Dari rondenya itu sudah jadi juga Sudah matang Sekarang kita tinggal taruh di mangkuk Ataupun gelas ya Untuk disajikan Nah tadi bulatan-bulatan rondenya Kita taruh dulu Habis itu kita tambahkan kolang kaling Yang tadi sudah direbus Dan juga kacang sangrai Yang tadi juga sudah kita kupas sebelumnya Dan yang terakhir Kita tinggal tuangkan untuk kuah jahenya Dan rondenya sudah jadi Siap dihidangkan Rasanya enak banget Hangat-hangat Cocok untuk diminum saat musim hujan Yuk teman-teman Sekarang di subscribe Like, komen, juga share Biar dapat notif Pada saat aku upload video Tentang ide jualan yang laris lainnya Makasih